Selamat sore Mas Bro Saat ini adalah pengiringan ratusan kerbau Masuk ke dalam kandang Saat ini saya berada di padang sungai luar Kurang lebih ada 200 hingga 400 kerbau Saat ini saya tidak bisa mendekati kerbau Karena kerbaunya akan kabur Atau tidak mau masuk ke kandang Karena mereka dikiring dari alam liar Masuk ke dalam kandang Nah ini mereka sedang melihat Ada seseorang asing di mata mereka Kerbaunya sudah mulai masuk ke kandang Kembali memakan rumput yang berada di dalam kandang Kerbau yang berada di padang sungai luar ini Baru saja dilepaskan kurang lebih di 2 hingga 3 bulan yang lalu Kerana kan depan airnya sudah surut atau menurun Dan di bulan ini depan airnya cukup drastis Cukup segitikan naiknya Sehingga kerbaunya dikiring masuk ke dalam kandang Kerana kan kita takuti oleh para bawang kerbau Yang memiliki anak Ini memiliki dua jenis kerbau Yang pertama kerbau yang berada di padang sungai luar ini Yang kedua adalah kerbau albino Tradisi mengkiring kerbau ini apabila depan airnya sudah tinggi Dan mengkiring kerbau atau melepas kerbau Di saat depan air sudah mulai menurun Ini adalah kerbau liar Yang dilepas 2 hingga 4 bulan yang lalu Di sana juga ada bawang kerbaunya Tidak bisa mendekati kerbau Mereka hanya memantau dari jauh Karena kan kerbaunya akan lari Dalam melihat manusia Di dekat mereka Itu ada sebagian lagi kerbau Yang belum masuk ke dalam kandang Di sana adalah bawangnya Ini kerbau ya Sudah mulai masuk ke dalam kandang Kerbau yang sebanyak ini Esok hari akan dipilah Pindahkan ke kandang masing-masing Di sini memiliki Tiga hingga lima kandang kerbau Yang diurus oleh bawang masing-masing Ada Bapak Usuk Usuk Rika Bapak Darli Bapak Andi Mungkin banyak lagi Inilah dia Ratusan kerbau Yang berada di padang sungai Tukup banyak Padang sungai luar ini Berada di kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Indonesia Ini kerbaunya sudah Mulai Memakan rumput Yang berada di dalam kandang Di sana masih ada juga kerbau Yang baru Masuk ke dalam kandang Kita lihat Kerbaunya Cukup banyak Hingga Kandang kerbaunya Padat Ini adalah kandang Bapak Ryu Seluruh kerbaunya Seluruh kerbaunya Masuk ke kandang Bapak Ryu Ayuku Mereka mengiring kerbau Dimulai dari Pagi hari Setelah dirasa Kumpul Tidak ada yang Tersisa Kerbaunya Akan langsung Dikiring Masuk ke dalam kandang Di sana Ini adalah Bawang kerbaunya Alhamdulillah Itu adalah Bapak Ryu Ada Bapak Suplika Mereka adalah Bawang-bawang handal Selalu Selalu Memperhatikan Mengurus kerbau mereka Setiap hari Mereka siaga 24 jam Untuk menjaga kerbau Yang mereka urus Ini juga banyak kerbau yang sudah melahirkan Ini juga kerbau yang masih menyusui Kerbau yang masih menyusui Dan bulan kemarin Dia dilahirkan Dan bulan ini Sudah masih menyusui Luar biasa Kerbaunya banyak sekali Saya juga ada Bawang-bawang kerbau Masih ada kerbau yang Belum masuk ke dalam kandang Saya saat ini Belum bisa Berpindah-pindah Dikarenakan kerbaunya Masih gesit Masih keringas Apalagi kerbaunya Yang sudah memiliki anak Dia akan Menghalau Pada manusia Yang dekat Di anaknya Jadi Cukup berbahaya Saat ini Saya Cuma bisa berdiri Di Pinggir kandang Melihat dari Kejauhan Kerbau Yang masuk ke dalam kandang Di sana Ada bawang kerbau juga Yang sedang Mengkiring kerbau Yang Lari Atau keluar dari rombongan Sehingga Bawangnya Menyusul Untuk mengkiring Kerbau Yang Keluar dari Rombongan Masih 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 Di sini Kandangnya Juga cukup Buas Jadi Kerbaunya Mana yang Masih Kandang Sudah Berpencar Ke kandang Sebelah Sini Oke Mas Bro Jangan lupa Like Comment And Subscribe Kerbau Padang Sungai Luar Tenggara Timur Kabupaten Tulang Balam Lampung Indonesia Bye 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 Terima kasih.